selamat pagi salam kukuruyuk pagi ini saya ingin share bagaimana cara memandikan ayam supaya ayamnya sehat dan bebas dari kutu biar biunya juga sehat mengkilap dan bagus ya alat-alat yang kita gunakan ini untuk tali ayam untuk nanti untuk nyemur saat nanti nanti dijemur ini ada sampo saset ini alat semprotan yang sudah saya isi dengan sampo spawn ini spawn bekas saja nanti untuk dan air secukupnya oke sahabat kukuruyuk pandangin terus channel saya biar kita bisa jelas bagaimana cara memandikan ayam dan menghilangkan kutu-kutunya simak terus video saya sampai habis oke sahabat kukuruyuk nah ini kita handel ayamnya kita pegang sini kita matikan bagian selakangnya ini fungsi bagian selakang ini untuk penampatan kita buka bagian berutu kita kukurin dan belakang ini funginya ayam ini biar sehat dan sinak ini ayam ini memang enggak masih agak liar karena perlu perlawatan kita pegang bagian beda begini kita buka bagian biarnya coba kita begini airnya mengalir sampai di bawah bagian parah kita basahin semua biasanya biasanya sahabat kukuruyuk yang sering ada putuk-putuk nah ini bagian bulut-bulut sama sayap nah ini kita lihat berikutnya ini kita sentot pakai air yang sudah saya kasih sampo oke ini sampo nya ya sampo biasa saja kita semprot sudah belas satu-satu begini dari tutup-tutup semua sampo ini mati karena kalau ayam banyak kutunya juga ayamnya jatel jatel dan kurus karena sampo kutu itu sedikit banyak makan nutrisi yang bulu-bulu ayam teman kita kalau apa di saat memandikan hewan piharan kita kita harus melihat cuaca panas pas cuacanya sebus panas ya disitu kita kita lihat tadi bisa kita lakukan setiap kali mandi gua sampai dua kali lihat apa kutunya kutunya banyak apa enggak kita selesaikan aja begitu di ekor sudah nah ini gantian ekor ini kita sepit begini kita lihat di bagian sayap biasanya di sayap di bulu-bulu besar hari ini nanti ayam kita sehat bulunya juga sampai menggirat ini di buah ini di buah buah hai 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 satunya lihat eh ini ketunya nih sini kalau foto ini kena sampo dia akan mati kalau enggak jatuh ini agak banyak ini halo halo Kalau dirasa sudah Campu menyampui Campunya cukup Mungkin bisa kita Di pedang punggung, leher Cuma jangan sampai kena mata Karena Campunya akan Berdih Sudah semua Kita bilas Ini mandikan biasa Kita pegang bagian telinga Begini Kita padar Oke, sahabat buku ruyuk Ini apa Kepulin yang bisa saya bagikan Semoga ayam kita Sehat Dan tidak kebutuhan lagi Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Setelah dibandingkan semua Kita jemur Kita pakai tali Demikian Demikian Terima kasih sudah menonton video saya Di channel sekitar Semoga Channel saya berkembang Dan terima kasih Atas like, comment dan Suspectnya Selanjutnya 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 Sudah Selanjutnya selamat menikmati